Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelku Di video kali ini, aku mau menunjukkan Kondisi peternakan ikan cupang atau palm ikan cupang Atau bisa juga disebut kandang ikan cupang yang aku miliki Setelah kemarin malam ya, itu hujan deras Kita coba lihat ikan-ikannya disini, apakah aman Apakah ada yang lompat-lompat keluar wadah atau enggak Kita langsung aja lihat ya, bersama-sama Oke teman-teman, ini dia kondisi peternakan ikan cupang yang aku miliki Sebenarnya disini ada beberapa jenis ikan yang lainnya Seperti ikan gapi dan juga ikan pelati Oke teman-teman, dapat dilihat disini untuk kedalaman airnya Udah enggak terlalu dalam ya, walaupun semalam hujan deras Karena disini aku udah bikin beberapa lubang di pinggiran baskom ini ya Atau di pinggiran wadah ini kayak gini, ini banyak banget Aku keliling semuanya pakai lubang-lubang sebesar ini ya Mungkin sekitar setengah sentimeter untuk diameter lubangnya Oke teman-teman, kita coba lihat geser-geser ke sebelah sini Sebelah sini juga sepertinya ikannya aman semua ya, enggak ada yang lompat-lompat Karena disini aku semua wadahnya itu udah dikasih lubang-lubang seperti ini Dan ini banyak banget lubang-lubangnya sekeliling dari wadah ini ya Pokoknya lubangnya harus banyak banget supaya kalau hujan itu enggak tumpah-tumpah airnya ya Sehingga ikannya enggak lompat-lompat keluar dari wadahnya Oke teman-teman, dapat kita lihat disini ikan-ikannya masih banyak yang kecil-kecil ya Hampir semuanya masih kecil-kecil kayak gini Dan ini beberapa ikan yang lagi mulai mutasi ya Kalau yang ini udah aku sortir-sortir dan ini sisa betina doang Dan kebanyakan masih kayak gini, masih celo, masih besgel Oh iya, mohon maaf buat teman-teman yang request atau pesen buat ini ya Buat partayan untuk saat ini belum ready, belum tersedia Karena ikannya juga masih pada kecil-kecil Masih proses mutasian seperti ini ya teman-teman Dan ini juga aku baru naikin beberapa ekor dari lubukan-lubukan ini Dan rencananya bakal aku masukin ke toples aja dulu ya Karena kondisinya juga masih kecil seperti ini teman-teman Ikan-ikannya masih kecil-kecil dan disini ada yang unik ya Nah yang ini agak unik bentuknya kayak keris gitu zigzag Nanti rencananya bakal aku besarin sampai gede dan semoga hasilnya nanti bisa bagus Oke sekalian aja aku sebelahkan ya tempat-tempat ikan cupang atau lubukan-lubukan Ini dia teman-teman Ikannya emang banyak disini emang lagi banyak Untuk ikan cupangnya cuma masih burayah kayak gini Jadi masih lama ya belum siap untuk dijual Satuan maupun partayan jadi belum ready Ini teman-teman sebelah sini ya Ini untuk ini jenisannya kayaknya multi deh kalau gak salah ya Nah yang ini ada FCCP atau FCCP ya fancy cooper Baru segini doang Nah yang bawah ini kalau gak salah ini black cooper Ini sebenarnya untuk ikan-ikan Stoknya lumayan banyak cuma masih kecil-kecil Nah di tempat ini juga ada ya beberapa aku simpan di ember-ember kayak gini Kemudian disini ada yang baru ini baru bertelur kita cek ya Yang ini baru bertelur apakah aman telurnya Kita coba lihat Oh ini udah netas-netas teman-teman Nah ini kecil-kecil banget kelihatan gak Bentar-bentar susah fokus Nah ini nih udah mulai gerak-gerak ya Ini kalau gak salah breedingnya itu hari Jumat Ini anakan dari super red ya super red Oke kita tutup lagi aja karena indukannya takut keganggu ya Itu masih sama jantannya Jadi belum dipisah untuk jantannya Sedangkan betinanya ketika udah bertelur langsung dipisah aja Oke teman-teman di sebelah sini Ada anakan dari black cooper juga HMPK SNI pokoknya ini sekitar berapa bulan lagi Mungkin 2-3 bulan lagi bisa Di ready kan ya Buat yang mau beli atau mau pesen Nanti aja Kalau ikannya udah gede-gede Nah ini yang di content breeding teman-teman Yang sebelah sini Ini masih kecil Jumlahnya pun sedikit ya Yang ini jumlahnya sedikit Dan yang ini yang banyaknya Yang ini ya teman-teman Lubukan yang ini lumayan banyak Kita coba spillkan aja nih Ini baru dari satu indukan Jantannya belum aku bisa Oh iya buat teman-teman yang pengen tahu Cara breeding ikan cupang Sesuai dengan apa ya Sesuai dengan yang aku lakukan Nanti cek aja linknya di deskripsi ya Akan aku taruh linknya di sana Nah untuk sebelah sini teman-teman Ini ada burayak Burayak juga Ini penuh banget Ini kebetulan dari satu indukan aja Atau dari satu pasang indukan ya Ini coba kita spillkan Ini dari sini Sampai ke dalam sana Nah ini teman-teman Sampai ke sini lagi Ini banyak banget Entah berapa ratus ekor Atau mungkin ada seribu ekor Atau enggak ya Enggak tahu juga Karena waktu pindahinnya itu Enggak dihitung sama sekali Karena takut ini ya Takut rentan Masih rentan Jadi enggak sempat hitung juga Oke untuk sebelah sini Masih aman Dan walaupun sekarang Udah musim penghujan Tetapi ini Aku udah antisipasi Pakai Plastik-plastik kayak gini Ini udah lama banget Udah agak lapuk juga Mungkin kedepannya bisa diganti Menggunakan bahan yang lebih Bagus ya Oke kayak gini Ini hasil pasang sendiri sih Belajar-belajarlah ya Pasang-pasang kayak gini Lumayan Bermanfaat Oke teman-teman lah Masih bisa ya Buat nahan Nampung Air hujan Oke jadi seperti itu Teman-teman Kondisi Pam Atau lubukan Atau Apa ya Kandang ikan cupang Yang aku miliki Saat ini Walaupun semalam Hujan The rest Lumayan nih Masih aman-aman ya Ikannya Nggak ada yang lompat-lompat Dan semoga bisa bertahan Sampai nanti gede Sampai nanti panen Dan menghasilkan Ikan cupang Yang bagus-bagus Oke teman-teman Mungkin itu aja Untuk video kali ini Jika kalian suka Boleh bantu like Dan subscribe Channel ku Juga nyalakan notifikasinya Supaya nggak ketinggalan Informasi Dan video-video lainnya Terima kasih Sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Subrek